Ratusan peserta terdiri dari utusan tim penggerak PKK Provinsi Se-Indonesia dan berbagai lembaga atau kemitraan mengikuti workshop kemitraan kampung keluarga berencana KB tingkat nasional yang diselenggarakan di Kuta Badung. Workshop juga bertujuan mengedepankan jalinan kerjasama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkualitas. Ratusan peserta dari utusan tim penggerak PKK Provinsi Se-Indonesia dan berbagai lembaga atau kemitraan mengikuti workshop kemitraan kampung keluarga berencana KB tingkat nasional yang diselenggarakan di Kuta Badung. Program pembentukan kampung keluarga berencana merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Republik Indonesia agar manfaat program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yakni KKBPK dan pelayanan masyarakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok desa. Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 30 Juli 2018 telah terbentuk sebanyak 8.492 kampung KB di seluruh wilayah Indonesia. Khusus untuk tahun 2019 diharapkan kampung KB akan terbentuk di setiap desa sangat tertinggal dengan tujuan meningkatkan kualitas masyarakat di daerah tersebut. Sementara di Bali sampai saat ini terdapat 65 kampung KB tersebar di 57 kecamatan. Dua tahun pasca pencanangan kampung KB, implementasi kegiatan di lapangan belum sepenuhnya seperti yang diharapkan karena keterbatasan komitmen lintas sektor untuk melakukan intervensi kegiatan secara terintegrasi di kampung KB. Melalui workshop ini, seluruh lintas sektor dan mitra diajak bersama-sama berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsinya masing-masing. Semua kerjaan nasional kita harus bersama-sama, jadi di sini BKK, BKKBN, dan dari semua lembaga kementerian setelahnya kayaknya kita harus bekerja bersama-sama karena itu kerjaan yang besar. Sasaran kita sama ya, yaitu masyarakat dan intervensinya kita lakukan baik program BKK maupun program yang dikelola BKKBN, yaitu unitnya adalah keluarga. Jadi karena kita sasarannya sama, maka kita di lapangan berjalan juga bersama-sama. Berbagai tantangan pada pelaksanaan program KKB-PK di era otonomis seperti saat ini membuat BKKBN melakukan terobosan dengan menjalin kemitraan yang mendukung pencapaian sasaran program yang ditetapkan. Sementara workshop ini diharapkan kegiatan-kegiatan di kampung KB bisa lebih berkualitas dan menyeluruh, ditunjang dengan keterpaduan lintas sektor yang baik mulai dari pusat hingga ke daerah. Dari Badung, Bagus Alitainews, melaporkan.